PEMBICARA 1 Sebanyak 75 bus anggutan umum milik daerah tidak beroperasi lantaran sejumlah pengemudi dan karyawan memutuskan mogok kerja di terminal AKPayung Sekaki, Pekan, Baru, Riau. Sejumlah pramudi dan pramugara, begitu pula pengemudi melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes karena belum menerima gaji selama dua bulan dari pihak perusahaan daerah pengelola Transmetro Pekan, Baru. Akibatnya, sebanyak 75 bus yang ada hanya terparkir di terminal dan tidak ada satu pun beroperasi. Selama aksi mogok, para karyawan, baik pengemudi, pramudi dan pramugara hanya duduk-duduk di pelantaran terminal AKP sambil menunggu respon dari pihak manajemen Transmetro Pekan, Baru. Kalau kami tidak banyak, cuma gaji saja, gaji 20 bulan lebih banyak. Dari bulan apa nih, bang gaji yang belum dibayar? Dari bulan Desember, kontrak terakhir gaji tanggal 5, tanggal 5, tanggal 5, kan? Nah, tutup pukul tanggal 20, sekarang ini akan dikerja tuat ke tahun, kan? Kalau masuk ke Januari, itu amat tidak, kontrak baru lagi. Kontrak kerja kita habis ke 31 Desember, ya, ke tahun. Tidak beroperasinya Transmetro Pekan, Baru, membuat sejumlah penumpang terlantar di sejumlah halte di Pekan, Baru. Masyarakat mengaku kesulitan dengan berhentinya Transmetro Pekan, Baru, beroperasi. Ini tanggapannya Transmetro tak beroperasi ini gimana ini, Bu? Misalnya, pulang kerja, pulang kerja, misalnya. Aktifitas sehari-hari, Bu, memang pakai Transmetro, ya? Tadi nunggu dari jam berapa, Bu? Di pari juga, Pak, pulang-pulang kerja. Tadi pagi, Bu, ada Transmetro, enggak? Enggak, dari penanak. Biasanya, Nek, apa? Slewotor. Ini mau pakai Transmetro? Iya. Sudah jadi nyari dari tadi, Bu? Enggak sih, baru selesai keluar aja, ada yang belon, enggak beroperasi. Tanggapannya apa ini, Bu? Ini kecewa aja. Masyarakat yang telah menunggu di halte, akhirnya terpaksa mencari angkutan umum lain melanjutkan perjalanan. Dari Pekan, Baru, Riau, Ahmad Dyson, dan Wahyu Falatehan melaporkan. Dari Pekan, Dari Pekan, Dari Pekan, Dari Pekan.